Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Fails Lifestyle Tonton dan bapak yang amat dihormati semua Rasuah Lagi-lagi kita dengar berkaitan dengan rasuah yang berlaku di Malaysia Nah, terbaru Terdapat dua kerajaan dahulu Yang terlibat dengan salah guna dana Berjumlah RM700 juta Dan tempoh yang dikeluarkan adalah pada tahun 2020 Sehingga tahun 2022 Dimana pada tahun sepanjang tahun tersebut Terdapat dua Perdana Menteri yang memimpin Pertama Muhyiddin Yassin dan kedua Ismail Sabriyakob Tidak dapat dibuktikan bahwa kedua-dua bekas Perdana Menteri ini Terlibat dengan penyalahgunaan dana RM700 juta tersebut Tapi Akhirnya SPRM telah mengeluarkan Satu keputusan di media Seleweng dana SPRM akan panggil seorang bekas Perdana Menteri Tidak pasti Muhyiddin Yassin atau Ismail Sabriyakob Tapi yang pasti SPRM akan memanggil seorang bekas Perdana Menteri Bukankah ini adalah satu permulaan cerita kepada masuk penjara Nah saudara-saudara Sebelum ini Syabudin juga membuat Ulasan Kehidupan ataupun status Perdana Menteri adalah sangat spesial Di antara 30 juta rakyat Malaysia Mereka dipilih menjadi Perdana Menteri Semua Perdana Menteri itu Tetapi akhirnya selepas menjadi Perdana Menteri Ismail Sabriyakob Dikatakan terlibat dengan siasatan ini Dan dipercayai beliau Adalah yang akan dipanggil SPRM Begitu juga Muhyiddin Yassin yang kini Terlibat dengan kes mahkamah Nah Najib Razak kita jangan cakaplah Beliau hari ini sedang berdepan dengan hukuman penjara Tetapi saya amat respect kepada semua Perdana Menteri Bekas Perdana Menteri ini Disebabkan mereka pernah memimpin negara Nah kenyataan daripada SPRM ini dipercayai Ataupun dalam satu artikel Ketua Peseru Jaya SPRM Tan Sri Azambaki Mengesahkan seorang bekas Perdana Menteri Dan bekas pegawainya Akan dipanggil dalam masa terdekat Untuk membantu siasatan susulan dakwaan Penyelewengan dana kerajaan Bernilai jutaan ringgit Ia berkata demikian Ketika ditanya pemberita Ada Perdana Menteri Sama ada Perdana Menteri ke-9 Dan akan menjadi orang terakhir disiasat Siasatan lebih kepada Bagaimana dana kerajaan dibelanjakan Dan syarikat-syarikat yang mendapat dana Itu penting Kami telah pun panggil syarikat-syarikat berkaitan Mantan Perdana Menteri dan juga mantan Pegawai-pegawai Yang terdekat dengan dia akan dipanggil Saya tak ada senerai jumlah yang akan dipanggil Tapi tak kurang dari empat individu Akan dipanggil dalam masa terdekat Katanya buat masa ini Hanya seorang bekas Perdana Menteri dipanggil Nah, persoalannya adakah Tan Sri Muhyiddin Yassin Atau Ismail Sabriyakob Walaupun namanya tidak disebut secara khusus Azam dipercayai merujuk kepada Ismail Sabriyakob Yang memimpin kerajaan Perikatan Nasional dan Barisan Nasional sebelum ini Malaysia kini melaporkan SPRM Memulakan siasatan terhadap dakwaan rasuah Yang dikaitkan dengan Ismail Selain anggota Parlimen Berah Beberapa bekas pegawainya turut disiasat Termasuk pembantu Ismail yang dilantik secara politik Kejawatan kanan di pejabat Perdana Menteri pada masa itu Siasatan dilaporkan dibuat empat hari Selepas Menteri Komunikasi Merangkap Jurucakap Kerajaan Fahmi Fazil Berkata Rakyat berhak tahu berkenaan perbelanjaan RM700 juta Untuk iklan dan publicity Oleh dua pentadbiran terdahulu Pada November Perdana Menteri Anwar Ibrahim Mendedahkan sebanyak 700 juta Dibelanjakan antara 2020 dan 2022 Untuk menunjukkan pencapaian kerajaan Anwar memberitahu Dewan Rakyat Bahawa sebanyak RM500 juta Dibelanjakan ketika pentadbiran Medinyasin 2020 ke 2021 Manakala 200 juta lagi Ketika pentadbiran Ismail Sabri 2021-2022 Siasatan juga dibuat di bawah Akta SPRM 2009 Saudara-saudara adakah ini akan membawa Kepada satu keputusan yang mengerikan Ataupun keputusan yang mengejutkan Kita nantikan saja Teruskan bersama di dalam channel ini Untuk info yang seterusnya Betulkah ahli Parlimen Barisan Nasional Berkumpul ataupun diarah Untuk berkumpul di Cameron Highland Seperti yang dinyatakan Raja Petra Nah saudara-saudara ini jawaban yang tepat Untuk anda semua yang menonton video ini Kita mendengar Raja Petra berkata Bahwa ahli Parlimen Barisan Nasional Diarahkan untuk berkumpul di Cameron Highland Nah bila kita mendengar Ahli Parlimen diarahkan untuk berkumpul Sudah pasti ada sesuatu yang gempak akan berlaku Sudah pasti ada sesuatu yang gempar akan berlaku Tapi pada akhirnya Menteri Besar Pahang Ataupun Wan Rosedi membuat kenyataan Wan Rosedi nafi MPBN diarah berkumpul di Cameron Highland Adakah ini adalah satu episode baru untuk langkah Dubai? Nah ini kenyataan yang pasti dinantikan Naib Presiden UMNO Wan Rosedi Wan Ismail menafikan Dakwaan dibuat penulis blog Raja Petra Yang mengatakan semua ahli Parlimen BN Diarahkan berkumpul di Cameron Highland di Pahang Dia menyifatkan fitnah itu hanya untuk menambahkan lagi Sensasi berkaitan langkah Dubai Menteri Besar Pahang juga berkata bahwa Dakwaan itu dibuat oleh seorang penulis blog Yang mengabdikan diri di luar negara Kerana takut diambil tindakan atas fitnah yang dibuat hampir setiap hari Maka saya menasihatkan rakyat Malaysia tidak percaya dengan fitnah murahan seperti ini Ramai sudah berkata bahwa Raja Petra ini kuat memfitnah Nah apa pula tindakan yang patut dikenakan terhadap Raja Petra Adakah beliau patut ditangkap? Adakah beliau patut ditahan ataupun balik Malaysia? Dalam artikel ini lagi menyebut UMNO akan terus menjunjung titah yang dipertuan agong Sultan Abdullah Ahmad Shah yang menggunakan wenang baginda Mencadangkan agar kerajaan perpaduan ini ditubuhkan Fokus dan tumpuan sepenuhnya Akan diberikan kepada negara dan rakyat Bukan bermain politik murahan yang merugikan Katanya melalui kenyataan media di Kuantan Pahal Pengurusi Barisan Nasional Ahmad Zahid Hamidi dan Wan Rosdi Berada di Cameron Highland bagi melakukan lawatan Pasca bencana di kampung orang asli Sungai Ruil Dekat Cameron Highland susulan kejadian tanah runtuh pada Oktober tahun lalu Ia kemudian disuli program jelajah akar umbi Presiden UMNO Bersama UMNO bahagian Cameron Highland Program itu dihadiri pimpinan UMNO di peringkat bahagian dan negeri Raja Petra melalui video dimuat naik di blok kendaliannya Mendakwa 30 ahli parlimen BN Dititahkan ke Cameron Highland bagi mengadakan pertemuan dengan Ahmad Zahid Dia juga mendakwa akun bersumpah Oleh 120 ahli parlimen sudah dihantar kepada Sultan Abdullah pada Isnin lalu Namun dakwaan Naja Petra itu disanggah oleh MGT UMNO Lokman Adam Bahkan pejabat ketua pembangunan sendiri pun telah menafikan perkara ini Yang menyatakan bahwa 120 ahli parlimen Akuan bersumpah itu adalah palsu Nah saudara-saudara yang madir mati semua Ini pasti satu isu yang hangat On Rosdi Nafi MPBN diarah berkumpul di Cameron Highland Terima kasih telah menonton